5 Fakta Menarik University of Pennsylvania, Kampus Erina Gudono Urutan ke-11 kampus terbaik dunia, lahirkan Elon Musk hingga Donald Trump. Erina Gudono, istri Kaisang Pangarep, resmi menjadi mahasiswa S2 di University of Pennsylvania. Ia diterima di program Master of Science di Fakultas Social Policy and Practice, SP2, di University of Pennsylvania. Mantu Presiden Jokowi ini diterima di universitas tersebut dengan beasiswa parsial. Erina Gudono pun belum lama ini melakukan perjalanan singkat ke Amerika Serikat dalam rangka mempersiapkan studi S2-nya. Kaisang Pangarep selaku suami tampak setia mendampinginya dalam perjalanan tersebut. Diketahui kampus ini menjadi salah satu kampus terbaik di Amerika. Kampus ini telah melahirkan banyak tokoh ternama dunia, loh. Berikut fakta-fakta University of Pennsylvania. Pertama, Kampus Tertua di Amerika Serikat. University of Pennsylvania atau yang lebih sering disebut UPenn terletak di Amerika Serikat. UPenn menjadi salah satu kampus tertua di Amerika Serikat. Kampus ini didirikan pada 17.40 oleh Benjamin Franklin. Tujuan Benjamin Franklin mendirikan UPenn untuk melatih kaum muda menjadi pemimpin dalam bisnis, pemerintahan, dan pelayanan publik yang merupakan hal inovatif saat itu. Selain menentang konvensi pendidikan waktu itu, beliau juga mendorong batasan yang memajukan ilmu pengetahuan dan masyarakat, serta membantu membentuk kebangsaan Amerika. Menjadi tempat bersejarah UPenn dikenal dengan kampusnya yang sangat luas dan indah. Memiliki luas 302 hektare dan potret yang indah, bangunan kampus UPenn kaya akan sejarahnya. Salah satu bangunan di UPenn yang terkenal adalah College Hall. College Hall dibuka pada 1871 merupakan bangunan megah yang dirancang oleh arsitek terkenal Thomas Webb Richard. Dengan fasad megah dan detail yang rumit, College Hall berdiri sebagai bukti komitmen universitas terhadap keindahan dan keunggulan arsitektur. Bangunan lainnya yang terkenal di UPenn adalah perpustakaan seni rupa Fisher dan lainnya. 3. Program Studi yang ada di UPenn UPenn memiliki 12 departemen atau sekolah seperti School of Social Policy and Practice yang dipilih oleh Erina Gudono. Berikut pilihan Fakultas Program Sarjana, Master hingga Doktoral yang tersedia di UPenn. Program Sarjana, Fakultas Seni dan Sains, Fakultas Teknik dan Sains Terapan, Fakultas Keperawatan, Wharton School. Lalu 12 sekolah yang menawarkan program Pasca Sarjana. Annenberg School for Communication, Fakultas Pasca Sarjana Pendidikan, Fakultas Hukum, Fakultas Seni dan Sains, Fakultas Kedokteran Gigi, Fakultas Desain, Fakultas Teknik dan Sains Terapan, Fakultas Kedokteran Perelman, Fakultas Keperawatan, Fakultas Kebijakan dan Praktik Sosial, Fakultas Kedokteran Hewan, Wharton School. Fakta Keempat, Urutan Kesebelas Kampus Terbaik di Dunia University of Pennsylvania berada dalam urutan ke-11 sebagai kampus terbaik dunia menurut edisi ke-20 QS World University Rankings. Ada tiga hal yang menjadi penilaian yakni keberlanjutan, hasil ketenaga kerjaan dan jaringan riset internasional. Ada tiga hal yang menjadi penilaian yakni keberlanjutan, hasil ketenaga kerjaan dan jaringan riset internasional. Hasilnya diambil dari analisis 17,5 juta makalah akademis dan pendapat ahli dari lebih dari 240 ribu fakultas akademis dan pemberi kerja. Kampus ini pun tergabung sebagai salah satu EV League, yaitu kelompok perguruan tinggi prestisius yang terkenal akan sejarah dan standar akademik tinggi, serta reputasi global yang kuat. Lima, Lahirkan Orang-orang Sukses Dunia University of Pennsylvania telah melahirkan banyak tokoh ternama dunia, mulai dari Elon Musk hingga Donald Trump. Elon Musk, orang terkaya di dunia ini, meraih kelar fisika di UPenn. John Lee Jen, penyanyi kenamaan yang meraih kelar sarjana dalam bahasa Inggris dengan penekanan sastra Afrika-Amerika. Sementara Donald Trump, Presiden Amerika ini, meraih kelar sarjana ekonomi. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.